Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian Salam bahagia, salam sehat, rahayu Yang kita hormati Pak Rehkur Penyidikan Pakas Udik Tidak-Tidak Korupsi dan TPPO Beserta Kabupat Komet Mas dan teristimewa buat rekan-rekan media Yang begitu setia terus mendukung kami Pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan tes Yang akan disampaikan oleh Retun Penyidikan para Jam Fiksus Terkait dengan update atau perkembangan penanganan perkara Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula Di Kementerian Pernegangan tahun 2015 sampai 2023 Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya Ini di tahun 2015-2016 Negara-rekan media perlu kami sampaikan bahwa Penyidik dalam kurun waktu ini Terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman Terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti Agar membuat trang tindak pidana ini Dan menemukan persangkannya Dan dalam perkara ini setidaknya Ada 90 orang saksi Yang sudah diperiksa Oleh karenanya bagaimana perkembangannya Kita simak bersama Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya Untuk itu saya persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam bagi kita semua Yang saya hormati Teman-teman dari media masyarakat Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Saya ingin menyampaikan Tentang perkembangan Penyidikan perkara Tugaan tindak pidana korupsi Dalam kegiatan importasi gula Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015 sama dengan 2023 Bagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor 53 Tanggal 3 Oktober 2023 Ada pun Hal tersebut adalah Sebalik berikut Bahwa Pada tahun 2015 Berdasarkan Rapat Koordinasi Antarkmenterian Tepatnya Telah dilaksanakan Pada tanggal 12 Mei 2015 Telah disimpulkan Bahwa Indonesia Mengalami kukus gula Sehingga Tidak perlu Atau tidak mengutupkan Impor gula Akan tetapi Pada tahun yang sama Yaitu tahun 2015 Tersebut Menteri Perdagangan Yaitu Saudara TTR Memberikan izin Persetujuan Impor Gula kristal mentah Sebanyak 105.000 Ton Kepada PT AP Yang kemudian Gula kristal Mentah tersebut Diolah menjadi Gula kristal putih Atau GKP Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dan Industrian Nomor 527 Tahun 2004 Yang diperbolehkan Impor gula kristal putih Adalah BUMN Tetapi Berdasarkan Persetujuan Impor yang telah Dikeluarkan oleh Tersaka TTL Impor gula Tersebut Dilakukan oleh PT AP Dan Impor gula Kristal mentah Tersebut Tidak melalui Rapat Koordinasi Atau Rakor Dengan Intansi terkait Serta Tanpa Adanya Rekomendasi Dari Kementerian Pementerian Duna mengetahui Kebutuhan RIN Gula di dalam Negeri Kemudian Pada Tanggal 28 Desember 2015 Dilakukanlah Rapat Koordinasi Di bidang Perekonomian Yang dihadiri Oleh Kementerian Di bawah Menko Perekonomian Yang Salah satu Pembahasannya Bahwa Indonesia Pada tahun 2016 Kekurangan Gula Kristal Putih Sebanyak 200 Trituit Ton Dalam Rangka Stabiliasi Harga Gula Dan Pemenuhan Stok Gula Nasional Pada Bulan Upaya Bersama Dengan Desember 2015 Tersangka CS Selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Perusahaan Perdagangan Indonesia Memerintahkan Staff Senior Manager Bahan Pokok PT PPI Atas Nama P Untuk Melakukan Pertemuan Dengan Delapan Perusahaan Swasta Yang bergerak Di bidang Gula Padahal Dalam Rangka Pemenuhan Stok Dan Tampisi Harga Seharusnya Di Impor Adalah Gula Kristal Putih Secara Langsung Dan Yang Dapat Melakukan Impor Hanya BUMN Bahwa Bahwa Kedelapan Perusahaan Perusahaan Tersebut Mengimpor Dan Mengelola Gula Perusahaan Mentah Menjadi Gula Terusaha Putih Selanjutnya PT PPI Seolah-olah Membeli Gula Tersebut Padahal Senyatanya Gula Tersebut Dijual oleh Perusahaan Swasta Yaitu Dijual Tersebut Ke Pasaran Atau Masyarakat Melalui Dibutor Yang Terafiliasi Dengan Dengan Harga Rp16.000 Per Kilogram Yaitu Harga Yang Lebih Tinggi Dari HIT Saat Itu Rp13.000 Dan Tidak Dilakukan Operasi Pasar Bahwa Dari Pengadaan Dan Penjualan DKM Yang Telah Diolah Menjadi Gula Kesal Putih Tersebut PT PPI Mendapatkan V Dari 8 Perusahaan Yang Mengimport Dan Mengelola Gula Tadi Sebesar Rp105 Per Kilogram Bahwa Kerugian Negara Akibat Perbuatan Importasi Gula Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Yang Berlaku Negara Dirugikan Sebesar Kurang Lebih Rp400 Milyar Bahwa Selanjutnya Pada Hari Ini Selasa 29 Oktober 2024 Menyidik Pada Jaksa Agung Buda Tindak Bidana Khusus Menetapkan Status Saksi Terhadap Dua Orang Menjadi Tersangka Karena Telah Memenuhi Alat Bukti Bahwa Yang Bersambutan Telah Melakukan Tindak Bidana Kuruk B Ada Pun Kedua Tersangka Tersebut Adalah Satu TTL Selaku Menteri Perdagangan Periode 2015 Sampai Dengan 2016 Berdasarkan Turat Penetapan Tersangka Nomor TAP Garis Datar 60 Garis Miring F Titik 2 Garis Miring FD Titik 2 Garis Miring 10 Garis Miring 2024 Tanggal 29 Kortober 2024 Yang Kedua Tersangka Atas Nama TS Selaku Direktur Pengembangan Bisnis Pada PT PPI Periode 2015 2016 Berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP Garis Datar 61 Garis Miring F Titik 2 Garis Miring FB Titik 2 Garis Miring 10 Garis Miring 2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Bahwa Terhancam Kedua Tersangka Dilakukan Penahan Hutan Selama 20 Hari Kedepan Untuk Tersangka TTL Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 50 Tanggal 29 Oktober 2004 Dan Untuk Tersangka CS Ditahan Di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 51 Tanggal 29 Oktober 2024 Para Tersangka Disangka Melanggar Pasal 2 Ayat 1 Atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 Junto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Tahun Nomor 31 Tahun 19 Tentang Peruntahan Pindah Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 Tahun Habi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Saya Kurang Jelas Dalam Penjelasan Saya Saya Akhiri Buat Pilihan Tau Ribu Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Baik Terima kasih Direktur Penyidikan Sekarang Media Itu Keterangan Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Direktur Penyidikan Saya Kira Sangat Lengkap Kalau Ada Hal-hal Yang Ingin Didalami Barangkali Ada Satu Dua Pertanyaan Silahkan Dan Sebelumnya Kami Informasikan Bahwa Nanti Kita Turun Secara Beraturan Saja Dan Barangkali Kedua Tersangka Akan Diturunkan Setelah Kita Semua Sudah Menunggu Di Bawah Ada Pertanyaan Cukup Dari Mana Pak Peran 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 TL Itu Periak Perjalanan Silahkan Pak Penegasan Terhadap Peran Dari TTL Jadi Jelas Saya Rasa Tadi Sudah Cukup Jelas Bahwa TL Ini Tadi Yang Pertama Adalah Telah Memberikan Penugasan Kepada Perusahaan Untuk Mengimport Gula Kristal Menta Menjadi Gula Yang kemudian Diolah menjadi Gula Kristal putih Dalam rangka Stabilisasi Harga Gula Di masyarakat Karena pada saat itu Gula Langkah Harga Melangkuk Tinggi Padahal Seharusnya Yang Berhak Melakukan Impor Gula Untuk Kebetuan Dalam Menteri Dalam rangka Stabilan Jaga Adalah BUMN Yang Dikunjuk Oleh Menteri Perdagangan Itu pun Adalah Seharusnya Gula Kristal Putih Bukan Gula Kristal Mentah Ya Sudah jelas Saya kira Ada yang lain Cukup Oke Karena tidak ada lagi Saya kira Kami sampaikan Terima kasih Baik Untuk Tersangka Lain Kita ikuti Perkembangan Dari hasil Penyudikan Artinya Tidak Menurut Kemungkinan Akan Bertambah Tersangka Lain Apabila Telah Ditemukan Bukti Yang cukup Bahwa Yang bersangkutan Telah Melakukan Tindak Tidak Ya Ya Selamat Alfa dan Ini untuk Penegasan Dari Kapan Pendidik Sudah Menyudik Kasi ini Mungkin Dalam Hitungan Gula Atau Hitungan Tahun Sudah Mendalami Bagaimana Nantinya Sikap Publik Menilai Ada Polifikasi Dibalik Penyidikan Ini Bagaimana Sikap Kejagung Respon Baik Terima kasih Pertanyaan Yang sangat Bagus Bahwa Penyidik Bekerja Berdasarkan Alat Bukti Itu Yang Perlu Dikar Bawai Tidak Terkecuali Siapapun Pelakunya Ketika Ditemukan Bukti Yang cukup Maka Penyidik Pasti Akan Menetapkan Yang bersangkutan Bersangkutan Saya ulangi Tidak Memilih Atau Memilah Siapa Pelakunya Sepanjang Memenuhi Alat Bukti Yang Cukup Terima kasih Penyidikan Dalam perkara Ini Sudah Cukup Lama Sejak Oktober 2023 Jadi Kalau Dihitung Mungkin Satu Tahun Dengan Jumlah Saksi Sekitar 90 Tentu Penyidikan Tidak Hanya Berdiri Di Sana Kita Juga Minta Penghitungan Turjia Uang Negara Juga Memerlukan Ahli Sehingga Cukup Lama Karena Perkara Ini Bukan Perkara Yang Biasa Bukan Perkara Yang Sederhana Ya Cukup ya Ya Satu lagi Saya Taman Pada Dibu Para Mau Menambahkan Pertanyaan Tadi Penyidikan Kalau Penyidikan Itu Dimulai Ya Kita Sudah Tahap Penyidikan Setahun Artinya Kalau Penyidikan Jatuh Sebelum Itu Saya Tidak Buna Data Ini Mulai Kapan Tapi Yang Pasti Subsistem Daripada Penyidikan Adalah Penyelidikan Itulah Paham Yang Telah Diatur Dan Dibukkan Dalam Ya Ya Terakhir Tipe One Masih Tentu Kalau Barang Buktinya Gula Tidak Tidak Ya Karena Gula Sudah Beredar Di Masyarakat Apalagi Tahun 2015 Ya Bukti Yang Terakhir Dapat Satu Catatan Dokumen Keterangan Caksi Ya Keterangan Adi Itu Bukti Kalau Barang Bukti Kita Dapat Adalah Dokumen Sama Catatan Ya Transaksi Pekuangan Ini Sudah Kita Dapat Semuanya Siapa Yang Melakukan Apa Isinya Penyidik Kita Mengerti Semua Baik Saya Kira Demikian Ya Rekan Rekan Media Sekalian Menyampaikan Terima Kasih Dan Penegasan Tidak Ada Politisasi Dalam Perkaren Dan Kami Sangat Bersyukur Perkarakan Media Terus Melakukan Dukungan Support Dan Ini Bagian Dari Support Masyarakat Dan Kami Terus Mengharapkan Dukungan Supaya Kami Terus Bergerak Di Terima Tidak Tidak Terima kasih. 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 yang menjadi Sapa Indonesia di Kompas TV Independen Tepercaya Saat menangkap, mengumpulkan dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa Ada referensi aspirasi juga inspirasi yang menjadi misi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukti yang cukup Terima kasih 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 Impor gula yang dilakukan pada tahun 2015. Nah ini pada saat itu ada rapat koordinasi antar kementerian yang tepatnya dilakukan pada tahun 2015 dan disimpulkan bahwa Indonesia pada saat itu mengalami siklus gula yang artinya tidak membutuhkan adanya impor gula. Tetapi pada saat itu Tom Lembong ini menggunakan wawernangnya sebagai menteri perdagangan untuk bisa mengimpor gula. Nah pada saat itu juga sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan impor gula dan hanya BUMN saja yang boleh mengimpor gula. Nah untuk saat ini itulah yang bisa kami sampaikan. Abel tan dulu kita akan mendengarkan kejaksaan agung yang telah menetapkan mantan menteri perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dan kasus ini saudara bergulir saat Tom Lembong ini menjadi menteri perdagangan tahun 2015-2016. Menurut kejaksaan agung saudara Tom Lembong ini memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP. Impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN namun Tom Lembong ini mengizinkan PT AP melakukan impor. Pihak kemendak diduga menerbitkan persetujuan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu saudara kemendak disebut memberikan izin impor melebihi kuota. Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian Tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami 30 bulan Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan menti perdagangan dan industrian nomor 527 tahun 2004 Yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh Tersaka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP. Tadi kita sama-sama mendengar saudara Direktur Penyedikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Khohar mengatakan bahwa Kemendak waktu itu melakukan impor sekitar 105 ribu ton gula kristal putih di mana saat impor dilakukan Indonesia sedang terjadi surplus gula. Dan kita akan kembali ke jurnalis Kompas TV ada Abel Insani di Kejaksan Agung. Abel, sebetulnya proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini seperti apa Abel? Ya baik Gali, sebenarnya kalau kita melihat dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Kejaksan Agung terhadap dua tersangka ini sudah dimulai sejak, pemeriksaannya sudah dimulai sejak tahun 2023. Jadi Kejaksan Agung ini memeriksa adanya impor gula dari tahun 2015 sampai 2022. Dan ternyata pada tahun 2015 menuju 2017 ini memang ada impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Menteri Perdagangan yang pada saat itu yang menjabat adalah Tom Lembong. Nah dari impor gula ini tentu saja ada kecurigaan karena memang yang harusnya mengimport gula apalagi gula kristal ini adalah BUMN. Tetapi melalui wawonannya Tom Lembong mengizinkan impor gula sebanyak 105 ribu ton. Nah inilah yang menjadikan Tom Lembong pada saat itu sebenarnya pada saat diperiksa ini sebagai saksi. Tetapi malam ini Tom Lembong sudah dinyatakan sebagai tersangka atas kasus korupsi impor tir gula sebanyak 105 ribu ton yang sehingga menimbulkan kerugian negara sebanyak 400 miliar. Ini Tom Lembong dan juga satu tersangka lainnya ini memang sudah dibawa menggunakan mobil tersangka begitu ya dari mobil ini menuju ke rutan Salemba. Memang ada dua rutan yang digunakan berbeda begitu ada di Kejari Kejaksaan Agung dan juga di rutan Salemba yang mana untuk saat ini keduanya langsung ditahan di polisi. Tadi memang konferensi pers sempat berjalan tidak lama sekitar hanya 30 menit begitu. Lalu setelah itu dua tersangka lainnya ini langsung dibawa menggunakan mobil. Dan dari hal ini tadi Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keduanya sebelumnya sebagai tersangka dan saat ini sudah, eh maksud saya sebelumnya menjadi saksi dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita akan melihat nanti apa saja sebenarnya bukti yang sudah ditemukan oleh Kejaksaan Agung karena pada saat tadi konferensi pers berlangsung ini untuk bukti dari apa yang sudah ditemukan oleh Kejaksaan Agung ini belum dijelaskan begitu ya. Terkait dengan hal tersebut nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung dan kami akan menunggu nanti bagaimana atau apa saja yang ditemukan oleh Kejaksaan pada saat konferensi pers berikutnya. Tentu saja ini juga menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung terkait dengan apa yang sudah terjadi bagaimana terkait dengan importer gula yang seharusnya juga bisa diperhatikan pada saat itu Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 atau periode 2015 sampai 2017 yang selama 2 tahun atau 3 tahun menjabat ini bisa mengimpor gula sebanyak 105 ribu ton Padahal impor gula termasuk gula kristal ini hanya boleh diimpor oleh BUMN Abel, dua Kejaksaan Agung ini telah menetapkan dua tersangka dan kemudian malam ini langsung ditahan di Rutan Salemba Apakah memungkinkan untuk ada tersangka lain dalam pemeriksaan yang akan dilakukan nanti? Ya tentu kalau ini juga masih dalam proses panjang ya Gali dan juga Saudara dan ada kemungkinan juga nanti akan ada tersangka lainnya sebab yang seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya dalam hal ini ada 90 saksi yang diperiksa termasuk dua tadi yang menjadi tersangka jadi masih akan ada keberlanjutan terkait dengan perkara ini atau akan ada keberlanjutan terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi yang lain apakah nanti saksi-saksi yang lain juga akan naik statusnya menjadi tersangka seperti dua tersangka ya ini Tom Lembong dan juga CS atau seperti apa Nah ini juga nanti akan dijelaskan pada saat proses konferensi PERS yang akan diselenggarakan setelah ini Kembali ke Anda Gali Baik terima kasih Abel Insani atas laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung dan Saudara demikian Breaking News Kompas TV Anda bisa menyaksikan bagaimana update terkait dengan Kejaksaan Agung yang menetapkan mantan Menteri Perdagangan di program-program kami selanjutnya Saya Ari Zona Gali, sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih